Ya Hayyu Ya Qayyum Birohmatika Astagid Artinya Wahai Allah yang Maha Hidup Yang terus-menerus mengurusi makhluknya Sendiri dengan rohmatmu Tolonglah saya Wa Aslihli Syaknikullahu Wa Latakilni Ila Nafsi Torfata Ain Berbaikilah urusan saya Kullah seluruhnya Ya Allah Wa Latakilni Dan jangan serahkan Ila Nafsi kepada diriku Walau sekejap mata Torfata Ain Inilah Lambang keyakinan Yang sempurna Bahwa setiap urusan itu Ada dalam genggaman Allah Setuju adik? Kita itu Kebanyakan mikir Tapi tidak bergantung Kepada yang menguasai Ah kalau kita jikir terus Kapan dong Kita ikhtiarnya Masih ingat Perumpamaan masuk hutan Ini hutan belantara Berat Mau ke puncak gunung Ada dua pilihan Satu Mengandalkan segala kemampuan diri Dan yang satu lagi Mengikuti pengumuman Barang siapa Yang memasrahkan dirinya Kepada pemilik Hutan belantara ini Dijamin Akan dituntun Sampai ke puncak Dalam keadaan Aman Nyaman Milih mau yang mana Itu kan diam Tinggal milih Saya pasrahkan diri saya Saratnya harus patuh Dan pasrah Siap Enak Coba yang tidak pasrah Bawa galon dua Di lehernya Cadangan air Sini Bawa karung beras Cadangan makanan Bawa golok Parang Lingis Dan sebagainya Dari penampakannya saja Sudah tidak wibawa Tapi yang ini Mau ngapain Ada yang bawa galon Saya perlu cadangan minum Tenang Nanti di perjalanan Ada mata air Itu mau apa Bawa beras Buat diri Tenang Ada buah-buahan yang enak Kenapa itu Bawa golok segitu Panjangnya senjata Takut binatang Nanti dikasih tahu Cara mengatasi binatang Efisien Wah Pak Kenapa ini jalannya nanjak Di atas Ada pohon nangka mateng Ini serodotan begini Kita mau minum Itu babi hutan Tenang Babi hutan gak bisa belok Tinggal begini Beres Efisien bukan Jadi Kalau kita ngomong Kita harus Ikhtiar Ikhtiar itu Yang benar Kalau dibimbing oleh Allah Jadi jangan Sok ikhtiar Kita ikhtiar Ikhtiar Ya ikhtiar Kalau gak tahu ilmunya Ngarang Kayak yang tadi itu Muter-muter terus Kursuk-kursuk Apa itu Jangan-jangan Durian jatuh Padahal babi hutan Enaknya hidup Dituntun oleh Milik Penguasa Penentu Yang maha baik Makanya Kata Imam Ibn Taymiyah Kalau orang Sudah dikasih Dua hal ini Dia sudah dikasih Yang terbaik Dalam hidupnya Satu Ketaatan Kepada Allah Yang kedua Kepasrahan Kepada Allah Nah kita mah Dua-duanya Enggak Taat Enggak Pasrah Enggak Makanya Apes Apes Maksudnya Sudah Itu aja Wa maya tawakal Allah Fahuwa Hasbub Barang siapa yang Pasrah Tawakal ke Allah Allah cukupi Segala urusannya